PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Panjang, kalau lagu ini panjang, kalau dua kali panjang Ya, oke Oke, sudah menemani ya Dia ada Senin ini ya Tadi pas lagi gak ada goyangan, mukanya bete Oh bete Sorry, emang kita kan konsepnya hari ini Senin Pop Ya, Senin Pop Oke, baik Untuk judul hari ini, judulnya adalah Dari keluarga turun ke anak Semuanya pada bisa nyanyi Apalagi suaranya Punya prestasi Hebat banget besti Sekarang ini kita kedatangan keluarga penyanyi Yang selalu kompak dan saling support satu sama lainnya Kita panggil langsung ini dia Anang Asyanti juga Arsi Yeay Selamat datang Selamat datang Terima kasih Oke, baik Nah, sekarang ini ada artikel dulu Coba kita lihat ya, mana artikelnya Meski dihujat sana-sini Arsi Hermansyah Malah dilirik produser Amerika Serikat Ashanti, aku gak mau Wow, keren loh Nah, ini sambil cerita perjalanan kemarin di Amerika Serikat itu gimana sih ceritanya? Jadi, kita kan dia ikut lomba di WKOPA itu selama Acaranya sih 10 hari, tapi kan kita disana 2 bulan Buat preparation dia juga Nah, Alhamdulillah hasilnya dapat juara umum Yeay Tapi, Arsi Omigun pengen tau, Arsi kalo lagi lomba gitu kemarin ada deg-degannya gak sih? Kok kayaknya mic-nya sampe ketelen ya, sampe uh Dia udah bcet gitu Semangatnya Deg-degan gak Arsi kemarin pas lomba? Sedikit paling deg-degan sedikit Sedikit loh masa sih Iya, iya Arsinya gak deg-degan kan orang tuanya gitu Nah, pada saat kemarin Arsi berarti berapa bawa lagu? Ehm... Sebelas Delapan Sebelas Delapan 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 lagu dia gak deg-degan loh Iya mini album Jadi itu sebenernya kompetisi itu diikutin berapa negara sih bunda? 70? 70 negara Harusnya lebih, ada lebih lagi cuma kemarin karena masih pandemi Karena masih abis pandemi mereka ada break 2 tahun Jadinya yang ikut cuma 70 Hmm... Harusnya lebih yang ikut Kalo dari Indonesia cuma Arsi aja apa ada yang lain? Dari Indonesia ada 16 16 13 sampe 15 anak tapi yang nyanyi kan gak semuanya Ada balet, ada alat musik, ada acting, ada modeling gitu Oh Karena performing arts jadi dia banyak Tapi yang mereka utamain tuh nyanyi Kalo lu ikut semuanya lu bisa ya Wen? Ya? Ada stand up nya juga? Nah saya itu kalo itu gak bisa justru Nah kebetulan kita juga ada tayangan saat Arsi kemarin ini ikut lomba dan menang juara umum Wow Ini keren banget coba kita liat dulu tayangannya ya Ini dia Jangan dilebur Wen Enggak, gak dilebur Enggak, gak dilebur Enggak, om ini mau liat Nih medalinya sama ini plakatnya Wow Keren Tapi kalo di perlombaan Arsi ini kalo tahun-tahun sebelumnya Indonesia pernah mengirimkan Siapa sih bunda yang pernah dapet? Pernah tapi biasa anak-anak, masih anak-anak biasa Cuma kan karena memang ini biaya sendiri kan Enggak Jadi yang ikut cuma lima, enam, gak terlalu banyak Oke Dan yang dapet juara umum untuk umurnya dia juga kayaknya baru beberapa, gak banyak Jadi Arsi ini ikut dalam kategori usia? Lima sampai sepuluh Lima sampai sepuluh, mesti ngikut maaf Dua belas Dua belas udah lewat ya Iya Dua udah lewat Nah berarti ini, wah itu pengharganya tuh Iya delapan, jadi dia dapet lima Sorry, dapet enam medali emas Dua medali perak Sama delapan yang juara umum, eh juara umumnya enam Enam Enam, tuh Tuh Eh, Arsi pada saat diumumin menang gitu gimana sih perasaannya? Em, em, seneng banget katanya kan pas, pas yang mana tadi itu Oh ini? Iya Yang ini itu kan tadinya Arsi kan udah dapet ini Kirain gak dapet itu Dikirain gak dapet itu kan Ternyata katanya pas udah Arsi mau pulang, katanya ternyata pas Arta ke berapa gitu Habis itu katanya Arsi in once ya, Arsi langsung Wah Tapi kalo dari mas Anang sendiri nih, ya kan Sama bunda sendiri, sebenernya pebangga ngeliat Arsi Di usianya yang masih kecil, tapi dia udah banyak prestasi yang didapet Bangga ada, tapi yang terpenting adalah Selama ini banyak masyarakat Indonesia Temen-temen yang mengkritisi perjalanan karir Arsi sebagai Calon penyanyi di Indonesia Iya Karena memang banyak direlated kan kan dengan Pasti karya-karyaku, perjalanan karirku Iya, iya Nah, yang hari ini Arsi sudah menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Arsi sudah mandiri Tidak tergantung dari perjalanan orang tuanya Bahwa Arsi hari ini sudah menapak tilas atau melukis sendiri jalan perjalanan karirnya Bahwa itulah yang membanggakan aku sebetulnya Karena kalau penghargaan itu lebih, itu bagian dari tambahan aja Tetapi yang terpenting bahwa Arsi ke depan serius ingin ada di industri musik Indonesia Bahwa dia ingin membangun industri musik Indonesia dengan baik Itu yang penting Jadi kalau aku lihat tuh kayak mungkin penyanyi-penyanyi di era 90-an awalnya itu memang kan berkompetisi ya Jadi berkompetisi ikut festival bukan seperti akhir-akhir ini karena boomnya karena single atau karena viral gitu kan Iya, iya, iya Jadi balik lagi ke zaman dahulu kala gitu ya Jadi aku sama bundanya tuh kepingin bahwa Arsi melakukan perjalanan karirnya ini dengan benar-benar napak tilas yang lebih lengkap gitu ya Ikut lengkap Karena aku kepingin memang bahwa Arsi gak hanya Bukan jalur instan ya mas ya Iya benar Iya Jadi bahwa dia harus melalui perjalanan yang ya kayak dia perjalanannya berat Iya Kalian juga di industri ini gak gampang Iya Nah kenapa? Pada saat nanti perjalanan itu sampai di umur yang dia mature Dia akan menjaga perjuangan itu dengan baik Oke Nah ini saat kemarin ini Arsi ditawarin sama produser Amerika Mereka, itu gimana sih? Tenang gak? Arsi sedikit deg-degan Soalnya disitu lebih banyak orang yang ini kan yang diajakin lebih banyak orang yang bukan di Indonesia jadi Arsi sedikit takut Jadi maksudnya Arsi? Iya masih Mereka banyak yang lain-lain juga yang ditawarin tapi salah satu Indonesia tuh Arsi juga jadi dia Arsi Indonesia, gak Indonesia satu-satunya tuh ada yang nyanyi dia ada dua orang Oke Cuma yang dia deg-degan karena kan disuruh Maksudnya harus beberapa bulan disana Oh Nah kan sekolah pasti kan jadi masalah gitu Kita kepengennya sih lagi pengen ngomong ke mereka bahwa bisa gak sih kalau rekaman doang disana tapi nanti promo dan lain-lain bisa di combine sampai dari sini tapi belum dapet jawaban sih Oke Gitu Soalnya kalau misalnya mau bermusik di Amerika mau gak mau harus tinggal disana juga ya Ya paling gak gak tinggal tetap tapi kayak 3 bulan terus balik 3 bulan apa sedangkan dia masih kelas masih umur 7 tahun Iya Oke Nah sekarang ini kita mau coba reka adegan ya jadi ceritanya setelah kemenangan Arsi kemarin ini ada produsernya Igun yang menawarkan rekaman tapi saat Igun menawarkan ada produser lain Ayu dan Wendy yang berusaha menawarkan Arsi juga ya Oke Jadi ini ada 3 produsernya yang menawarkan Arsi ya Ya Arsi sana Ya Sangat senang Yaudah 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 Masa nawarin ruang make up sih kadang-kadang deh Ini ruangannya Action Halo Arsi Di sini Di mana Arsi Aku butuh Arsi Oh Kamu Orang Indonesia Iya Oh I'm your producer Thank you Yes Kamu mau nyanyi di Amerika Biasa aja kali Kok lu biasa aja kali Ya kan Arsi nya kan gitu Karena om nya dulu keturunan company ya om Arsi Where's your mama? Oh Hi Hi How are you? I'm the producer Oh thank you I'm really excited about Arsi Okay Because I have a new song for Arsi Okay It's the song title is My Balloon Oh My Balloon My Balloon My Balloon Baloon Nice Baloon kuil ada lima Versi inggrisnya My Balloon My Balloon My Balloon Yeah This is my Pertama akhirnya datang dua producer lain pun mencoba menawarkan Arsi Halo Hai Arsi Shulah shulah I think better you sing pop not dangdut No No Not dangdut Di pop Arsi Haa Shih waw namenya dah usah da woishanah Nah Ayy Salam kenal nama saya Wendy Saya seorang producer Wah Laya dah woishanah Dada woishanah Dada woishanah Dada woishanah Dada woishanah Dada woishanah Arsi Suara Arsi bagus banget Iya Arsi mendingan sama om aja ntar kalau disitu kuruh kerja di restoran lo Haa Bisa enggak tau lo Arsi mau pilih yang mana? Dari Taiwan Atau dari Shih buat anak-anak Arsi mau gak rekaman sama om-om punya lagu yang banyak banget macem-macem Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ngomongnya pendek artinya panjang Ngomongnya panjang artinya pendek Pendek banget Gimana sih? Gimana sih? Maaf, kamu juga cantik Bukan, saya penerjemah Oh Ya Karena kamu sama seperti artis Siapa? Dari Indonesia Wrong adres Oh alamat palsu Alamat palsu Fake adres Ya, fake adres Fake adres Fake adres Oh ya, dari Indonesia Oh ya, dari Indonesia Small road Your house Ya, gang sempit Ya, gang sempit So Arsi What do you wanna choose? Which one you wanna choose? You or me? Well, I have another singer Adul Adul also can sing Apaan nih? Apaan nih? Untung gue temuin Coba kalo engga Gue disitu dia berdiri Pasti dia nyangka ini punya gue nih Arsi bebas Mau pilih yang mana? Arsi mending pilih om ini Ya Arsi mending pilih om ini Both of them Both of them Both of them? Oh kedua katanya mau dipilih Oh gak bisa Udah dia memang pilihnya damai Gitu Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Oke Nah ternyata Arsi ini juga viral Karena ngikutin Gaya bicara dari ayahnya Coba kita lihat ayahnya ini Jadi kalo Papa bilang selalu se-Arsi fales terus gitu Dia fales Ayahnya Dia bilang Aduh Ayah juga gak bisa Kamu yang bisa kayaknya gitu Ayah padahal gak bisa Gak bisa juga Maksudnya kan ayahnya kan ngasih tau masukan Karena ayahnya juga juri Iya Iya kan Cuman gak ada bahasa basi Gitu loh Lagu-lagu apa sih yang Gak bisa dicontohin juga Gak lagu apa yang Yang papa bilang Apu cinta Gak bukan Bukan I don't rain on my parade Bukan Yang mana Lagu jar of fights Oh jar of fights Oh Nanya gue lagi Tanya-tanya Itu yang mana sih Yang mana sih Yang mana sih Di situ Eh Who do you think you are Running round Leaving scars Collecting your jar of fights Tearing love apart You're gonna get your clothes From the eyes inside your soul So don't come back me Don't come back at all Who do you think you are Who do you think you are Who do you think you are Gitu Iya sering memang Dia ngkritik aku Kalau nyanyi Apapun sering dikritik Enggak yang salah itu Ayah itu Bukan gak begitu Gak begitu Sering Ayah figuranya gini-gini ya Tanya-tanya Iya gini-gini gak boleh Orang dulu kan gitu kak Itu latihannya Kalau ayah nyanyi Kalau ayah nyanyi gimana Coba ayah nyanyi Di muka Dia belum google nama ayahnya Kalau ayahnya punya nama besar ya Iya Iya Oke Jadi ternyata Salah satu host brownies Juga ada yang ngikutin Gaya bicara mas Anang Coba kita lihat ya Ini dia Kamu pikir aku gak capek mas Aku yang membangun studio ini dari nol Dari peletakan batu pertama Kalau aku sih sebenernya ya Hehehe 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 Aku ya Wajar ya Namanya rumah tangga Hehehe 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 Iconi Karena kan suaranya mas Anang Tapi gue followin punya duit Atau gak punya duit Bisa sebeda ya wanya Ya wanya Tapi rambutnya masih ada itu Iya itu rambutnya masih ada Iya Oke Sekarang juga masih ada Nah ini sekarang kita tentang Wendy Dan juga Arsi untuk ngikutin gaya bicara mas Anang Coba Kalo lagi berkomentar Kalo lagi diaya diaya Hehehe Hehehe Coba Arsi 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 pasti janggu Hehehe Oke Oke Komentarin ya Iya Ceritanya ayu nyanyi deh Kita komentarin Dikit lagi nyanyi Gak ada salah Iya Nah Aku nyanyi dikit Aku nyanyi ya Nanti kita komentarin Nanti kalian komen ya Kesana kemari Membawa alamat Untuk Namun Hehehe Kalo aku ngeliat Dia terlalu gatel ya orangnya ya Hehehe Terlalu Terlalu ganjen Tapi aku suka Aku suka Iya mas Makasih mas Ayah bisa gak coba Ayah Kamu jadi ayah Kamu jadi ayah Kamu jadi ayah ceritanya Oh Oke Hehehe Kamu itu bagus nih Menyanyi Dia bisa Komeni Keren Yaudah Nanti kita akan kembali ya Setelah saat ini tetap di Brownies Obrolan Manis Hehehe Oh my god Bios Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax